bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini mobil yang mau gue jual bro honda jazz rs transmisi automatic tahun 2009 mobil terakhir service record resmi di honda, ini mobil ke 27 yang mau gue jual dengan jual carrosul gue bro jadi gue bakal sebutin di deskripsi total modal gue beli mobil ini lo tinggal lebihin aja dari modal gue sewajarnya kalau cocok penawarannya gue lepas bro jualnya cash ya bro, gue gak jual kredit, disini gue akan jelasin kondisi dan kekurangan mobilnya ya bro gue doain ya nonton, biar rezekinya menimpa bisa beli mobil impiannya cash, amin amin ya rabbal amin, insyaallah sama-sama berkah, yuk cek lagi videonya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pertama-tama kita cek ke dalam interiornya kita masuk dulu sekarang kita coba kontak indikator indikator nyala semua ya kita coba starter indikator mati semua kecuali diam tangan sama safety bed ya bro bisa di cek kilometernya di per dekat 129.438 129.438 129.438 mobil jess rs tahun 2009 ya bro kita nyalakan bila gak gelap kilometer sih standar ya bro ya gak terlalu tinggi atau rendah udah pemakaian 11 tahun bro kita cek interiornya interior jok juga masih ori bahan ini masih bahan fabric bahan bludru masih bagus bro masih rapi joknya untuk itu kita nyalakan AC dulu kita coba AC nya kita setel pada suhu maksimal AC nya dingin ya bro kita coba fan yang paling besar normal fan nya ini untuk arah semburan AC bisa ke atas ke bawah bisa ke kaca kalau lagi hujan besar bro biar hilang kabutnya nah ini untuk setelan AC dari udara dalam atau dari luar untuk tipnya dia masih standar bro bawaannya bawaan mobilnya ya kita coba ini radio masih nyala ya bro dia sudah air brake di pengemudi sama di penumpang sudah air brake untuk steer ini udah gue retrim bro soalnya kemaren udah agak pecah-pecah gitu kurang enak dilihat akhirnya gue retrim jadi bagus lagi tapi bukan aslinya ya bro untuk steer terus untuk transmisi dia otomatik 4 speed ya bro etic normal gue pakai tidak ada kendaraan nah ini ada armrest nya bro nah ini yang gue demen dari Honda bro jadi lu nyetir tangan lu disini sampai santai tidak setir enak kan? itu kelebihan Honda bro jadi buat eh sorry buat pengemudi nyetirnya jadi nyaman santai tidak seperti mobil yang lain ya bro tidak ada ini semacam-macam mobil Eropa nih bro ada armrest oke sekarang kita cek servis terakhir dia servis di Honda bro di daerah Ciputat kalau nggak salah cuma kurang tahu bengkelnya Honda mananya belum tahu tapi bisa di cek di Honda sih bro dia meng-link ini servis terakhir 25 Oktober 2020 kilometer 128,860 baru servis berarti bro ya bulan Oktober kemarin tinggal pakai aja sih bro yang paling namanya mobil second ada minor-minor ya bro pasti ada kekurangannya ya bro nggak mungkin perfectnya mobil baru tapi mobil intinya sih masih layak pakai lah bro kita cek pelafonnya juga gelap sih bro nih kaca filmnya gelap, sorry jadi pelafonnya masih bersih dan lampu nyala ya bro servis terakhir juga nyala wah ini ada apa nih? udah jarum nih bahaya juga ini kita coba cabut ya bro waduh ini bahaya nih bro kok kena tangan kita taruh sini dulu bro kita amankan dulu oke dan kaitan sini juga masih bersih masih aman oke itu aja sih bro nggak ada lagi kita cek sekarang keluar ya bro kita matikan AC nya sekarang kita cek ada indikasi bekas panjar atau tidak kita cek ke kolong oh iya bro sama satu lagi di sini dia nah ini warnanya kan agak apa ya warna abu-abu gitu ya cuma kayak agak pudar gitu nih bro nah ini doang minusnya ya bro paling kalo lo mau rapi lagi di repen lagi sih bro paling bope lah bro cek tolong lagi bro oke sekarang kita cek ke kolong cek ke kolong pedal ada indikasi bekas banjir bisa di kolong bro kalo ada karat biasanya ada indikasi bekas banjir sini tidak ada karat ya bro ini juga aman ini juga aman kita cek ke silur pintu di sini bro ini juga masih aman ini juga masih aman ini ada stikernya masih kaleng ini juga silur masih utuh bro silur sini juga masih utuh ini juga masih utuh ya bro oke oh iyalah cabut dulu kunci ya bro takut ngunci nanti sekarang kita cek ke eksterior untuk eksterior dia sudah pernah repen ya bro all body pernah repen ini ceknya udah gak ori bro wajar sih bro tahun 2009 11 tahun bro cek ulang sih menurut gua sih masih wajar ya sekarang kita cek pintu kanan depan mulus ya bro tidak ada baret mobil sih hampir seluruhnya mulus karena baru cek ulang pintu kanan depan mulus spion juga mulus ikasin juga tidak ada tak terpecah fender kanan juga mulus bro untuk ban ini masih tebal nih bro kurang lebih 80% masih tebal bannya gua di cek tahun pembuatan 2019 oh bannya baru bro oke sekarang kita cek ke kaca kaca juga masih orinya masih aslinya tidak ada tak terpecah bro kapasin juga mulus tidak ada baret lampu juga tidak ada tetak terpecah cuman warnanya agak menguning gitu ya bro lampunya bro ya tuh bisa dilihat temper juga mulus dia belum ada volk lamp grillnya juga masih utuh lampu kiri depan hati yang kiri juga berarti tidak terpecah cuman minusnya agak menguning dikit aja bro temper sini juga mulus sama ini bro kemarin ini bolong jadi gua akalin biar ketutup cuman lupa gua cat nih bro jadi agak belangin nih bro tapi unik sih bro ya oke untuk fender kiri depan mulus tidak ada baret untuk ban ban juga baru nih bro 80-90% lah ini bro tahun pembuatan bannya 2019 2016 mereknya Bridge Tune Turanza lu tau lah bro ini ban pasti sejutaan harganya bro oke sekarang kita cek ke Senspion mulus jadi ada baret ini kesannya ada tetak sini bro sedikit minor ya bro tidak terkelihatan pintu kiri depan mulus jadi ada baret cek tangan tulangnya seluruh sini aman ini juga aman oh ini bro ini juga aman dari sini cek tangan bro cek tangan cek tangan sini juga aman ya bro ini interior depannya joknya agak kelihatan kotor gitu ya bro oke sekarang kita ke pintu kiri belakang cek juga mulus jadi ada baret kita cek tangan tulangnya cek tangan tulangnya juga masih utuh cek tangan aslinya bro cek tangan cek tangan aslinya говорил dasar-s column cek tangan aslinya старst cek tangan aslinya joknya sedikit supaya tulang tulangnya aman ya memasih lempong cek tangan aslinya corak praskantannya coba coba tutti untuk kita buka bro wuh, baru dibuka kayaknya, masih keras nih wuh, masih aman masih adalah setitiknya, masih lempeng, masih simetris tidak ada buka secet-cetan, terdebulan-debulan ya bro ini interior belakangnya, ini mobil gelap banget nih bro, kacif filmnya bro, 80% kayaknya sih ini interior belakang, bisa dilihat ada cover holder, dua, setengah oke kita cek fender kiri belakang, kita cek lulus sini lingkar roda juga aman kondisi ban, ini kurang lebih 60% ya bro tahan pembuatan, kita cek tahan pembuatan ini mana nih wah, gue belum nemu nih boton pembuatan ini ban ini mereka hankok, tapi nanti kita boleh cek lagi bro, sambil dilihat unit oke, sekarang kita lihat tampilan belakang ini bro, Jazz RS, masih cakep bro ya walaupun tahun 2009, 2009, nggak kelihatan tua untuk lampu kiri belakang, dia ada minus sini bro ngeretak sini ngeretak sedikit ini emblemnya Jazz emblem Honda ini kacar divoker-nya RS-nya agak gini bro, emblemnya nih, nggak tau kenapa nih RS, Ivy Tech, lampu kanan belakang tidak ada tetap terpecah bumper juga mulus bro, bisa dicek bumper mulus sekarang kita cek ke bagasi bagasi cek sealer ya bro sealer sini aman, asli masih utuh bro, masih asli pabriknya masih aman, masih utuh masih asli pabriknya bro, masih aman masih aman ya bro bisa dicek tulang-tulangnya itu, masih ada setitiknya masih aman ini juga masih ada setitiknya, masih aman kita buka karet ya bro masih aman ya bro, masih lempang, simetris, tidak keriting atau cecetan tadi gunung-tuguan ya bro cek ban serepnya bro tuh ban serepnya, wah banyak koci-koci bro tulang-tulang kita lihat bro, aman ya aman ini bagasinya bro bisa bawa koper, galon lumayan lega ya bro oke, sekarang kita atur lagi cek fender kanan belakang, mulus obdi mulus banget sih bro ya, karena baru cet ulang ataupun juga mulus lingkar roda aman kondisi ban mirip-mirip kayak tadi 70-60% ya bro merek Hancock, ton pembuatan tidak diketahui bro, gue juga nggak tahu nih mengadatkan pembuatan ya oke, sekarang pintu kanan belakang mulus juga bro tidak ada baret cek tulang-tulangnya, silasinya aman masih aslinya bro, masih utuh masih aman bro, masih asli silasinya juga masih kaleng bro masih aman nah, oke silasinya juga masih aman ini interiornya bro, dari depan GSRS 2009 otomatik oke, masih ori dalamnya sekarang kita cek ke bagian mesin untuk sektor mesin kita cek dari tulang-tulangnya dulu bro pertama di kap mesin sini silasinya masih utuh masih asli masih utuh masih asli bro aman ini juga asli, utuh aman, tidak ada bekas tabrak ya bro kita cek tulang-tulangnya belakangnya juga masih asli bro masih aman nanti yang supportnya masih simetris lingkar-lingkarnya masih rilas titiknya tidak keriting atau cek-cetan atau debu-bun-bunan ya bro masih aman ya bro lingkar-lingkarnya masih simetris bisa cek tulang-tulangnya masih aman, tuh masih rilas titiknya bro bisa dicek mesinnya mesin kering kita cek dari sini bro silahkan di cek oke sekarang kita cek ke kolong ada rembes tuh, bocor kolong ya bro mesin kering itu air AC bro ini tes soalnya mesin nyala terus oh minasnya dek di sini bro dek ke mesin, ada sobek di sini bro tuh oke untuk kelengkapan dokumen di sini ada STNK bisa dicek mobilnya Honda Jazz tipe E yaitu RS ya bro AT itu otomatik tahun 2009 warna bobo metalik pajak hidup 1 Agustus 2021 ya bro bisa di deketin tuh 2021 pajak hidup masih panjang untuk besarnya pajak kurang lebih 2,8 ya bro PKB nya 2,7 eh sorry 2,6 terus ini ada BPKB mobil udah tangan kedua ya bro karena BPKB ini 2016 baru minusnya gak ada faktur ya bro oke faktur sebenernya gak masalah sih bro yang penting ini BPKB oke terus buku service juga gak ada karena tahun 2009 bro wajar 11 tahun cuman ya gantungan service terakhir aja bro service terakhir di Honda tanggal 25 Oktober 2020 kilometer 128-860 ya kalau mau cek ke Honda boleh recordnya bro gak dibawa ke Honda terus ini kunci utamanya kunci CRP gak ada bro oke itu aja kondisi dokumennya untuk yang berminat bisa kontak nomor di bawah atau di deskripsi jangan lupa subscribe untuk dapat info mobil berikutnya thank you wassalamualaikum jumpa skip jumpa gua